Halo guys, jumpa lagi di channel Stay In Game Pada kesempatan kali ini Aneh akan coba bahas bagaimana tips dan trik buat para nyubi yang Jika kalian mau jadi juara di servernya dan minimal kalian mau bersaing di servernya Jadi, kalian tentukan dulu kalian mau main game ini buat apa Apakah hanya sekedar pengisi waktu ruang ataupun mungkin mau bersaing Nah, kalau kalian sudah tentukan dan kalian mau bersaing di game ini Mau menjadi juara, silahkan kalian simak video ini ya Biar nanti tidak salah langkah Karena kenapa? Kalau kalian salah langkah itu power kalian akan tertinggal Dan dimana akan susah bersaing karena nanti akan ketinggalan ultimate-ultimate dari peak arena Final arena maupun World Summer Championship ya teman-teman ya Jadi, usahakan kalian harus main dengan benar Yang pertama itu kalian harus up level secepat mungkin Jadi, jangan sekali-kali kalian untuk tahan level Itu tidak dianjurkan buat kalian yang mau bersaing Nah, nasi ini bisa teman-teman pakai buat up level Jadi, carilah nyur yang banyak nasinya Kemudian, kalau mau lebih efektif lagi kalian pelihara tuyul ya Tuyul itu yang dimana kalian membuat akun minimal sampai 3 akun Satu akun utama, dua akun tuyul yang dimana Dua akun tuyul itu kalian hold newsnya Di yang banyak nasinya Terutama kotak yang stamina-nya berisi 60 kotak yang ungu itu ya teman-teman ya Kalau tidak pakai tuyul gimana bang? Ya bisa saja, cuma level kalian tidak akan secepat orang yang melihara tuyul di servernya Karena di server saya ini juga banyak sekali orang yang melihara tuyul Kemudian, di bagian ini teman-teman ya Di bagian ini kalian harus segera buka Harus kalian buka secepat mungkin bagian ini Dan jangan lupa kalian juga bisa dievolusikan teman-teman ya Misal, kalian baru punya Snow Yuki Agumon Dan kalian belum punya Black Agumon Maka kalian bisa evolusikan dari Coromon Coromon ini dapatnya dari mana? Gampang banget teman-teman Gampang banget Tinggal kalian masuk ke Digital World Nah, geser kan Kalau ini kan udah jauh ya Kalau kalian yang baru memainkan disini ya teman-teman ya Nah, ini kalian cari Peace Coromon disini Dan Peace-Peace lainnya pun bisa kalian juga dapatkan dari sini Sesuai dengan kebutuhan yang mau kalian buka bagannya ya teman-teman ya Yang mau kalian buka achievementnya Seperti itu teman-teman Jadi kalian jangan ragu Untuk evolusi Di ini untuk membuka bagian ini Karena kalau kalian gak evolusi Kalian akan susah untuk melengkapinya Dari mulai Child, Adult, kemudian kan Pokoknya ini setiap tamar kalian buka semuanya Dari Child dan Adult aja dulu Di hari pertama, kedua, dan ketiga Untuk perfectnya nanti kalian bisa lanjut di hari-hari berikutnya Gitu teman-teman ya Jadi simple aja Jadi pertama Jangan tahan level Kemudian kedua, sweep levelnya Kalian harus lengkapi bagian ini Biar gak mau bajir ya Nah, dan ini yang kedua Yang gak kalah penting Kalian harus segera buka Royal Road Segera lengkapi Cara bagaimana untuk level tamar ini kebuka ya Misalkan buat buka job Kalian misalkan butuh level 15 Akun utama dan level 15 jobnya Misalkan ya ini lupa lagi ya Untuk patokannya Kalian bukanya di server baru Nanti akan ada panduannya Gimana buat cara buka tamar-tamar ini ya Nah, intinya Kalau kalian nahan level Kalian akan susah untuk buka kosironya Teman-teman ya Kosironya itu butuh level 60 di akun utama kalian Ya, ini Kosironya butuh level 60 di akun utama kalian Jadi, segeralah kalian up level ke level 60 Selesaikan Royal Road secepat mungkin Biar kalian dapat material yang banyak Diamondnya berlimpah sekali di Royal Road ini Kemudian material-material untuk buka bagian tadi pun ini Berasal dari Royal Road Jangan seharipun kalian terlewat di Royal Road ini Segeralah secepat mungkin buka Royal Road Dan segera buka tamar-tamar persyaratannya Untuk membuka Royal Road ini teman-teman gitu ya Simpel banget Simpel banget Ini mudah-mudahan kalian paham Kalau kalian paham Silahkan komen di kolom komentar Paham biar kita nanti bisa dilanjutkan ke part rootnya Biar gak pusing Kita bahas secara basicnya dulu Jadi, kalian up level Buka bagian Kemudian segera buka Royal Road gitu teman-teman ya Nah, untuk evolusi-evolusi kan Nanti butuh Crystal S nih Nah, Crystal S cari dari sini Dari sini Dari Baby ke Child itu butuh Crystal S Dari Child ke Perfect itu Crystal S juga Kalau gak salah ya Atau mungkin Crystal yang ungunya Kalau gak salah lupa lagi Saya kan udah lama gak main di server baru Soalnya Jadi, intinya kalau secara prinsip sih Masih hafal aja buat kalian bersaing Seperti itu teman-teman ya Jadi, jangan sweepnya itu Jangan mubazir Jangan di satu tempat Jadi, gunakan secara Buat melengkapi bagian ini ya Terus sama sweepnya ya Nah, yang pertama juga Nah, ini ultimate yang bagus banget teman-teman Black Metal Garu Rumon Yang dimana bisa kalian build si Black Metal Garu Rumon ini Dan juga bisa kalian build yang Saber Leomon ini teman-teman Saber Leomon ini merupakan ultimate yang bagus banget buat kalian build Agar nanti kalian bisa bersaing di servernya Seperti itu ya Jadi, jangan Oke, mungkin sekian dulu Mudah-mudahan kalian paham dulu ya Silahkan like, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di part berikutnya Sampai jumpa lagi di part berikutnya